Nagita Slavina kembali jadi sorotan pengguna media sosial TikTok. Kali ini istri dari Raffi Ahmad itu terlihat tengah berada dalam sebuah acara. Dalam foto yang diunggah akun TikTok, Bobo Bocahaya terlihat Nagita Slavina berada di sebuah acara bersama dengan Wanda Hara hingga selebgram Kianuagiel. Nagita nampak menggunakan busana kemeja putih yang dipadukan dengan rok hitam. Scroll lebih lanjut ya. Ibu dua orang anak ini nampak dikelilingi oleh sejumlah pria dalam foto tersebut. Gigi, sapaannya terlihat dirangkul oleh seorang pria yang diketahui adalah selebgram Kianuagiel. Dalam foto itu, Kianu terlihat memeluk Gigi dari belakang. Sementara tangan kiri Kianu bersandar di pundak Gigi, sedangkan tangan kanan Kianu terlihat memegang siku Nagita. Sementara itu, Nagita sendiri terlihat tersenyum ke arah kamera dan nampak santai dan menikmati acara tersebut. Sekelas Nagita aja bisa gitu, demikian caption yang diunggah akun tersebut. Namun sayangnya foto tersebut malah mengundang komentar negatif dari warganet. Tak sedikit dari netizen yang pro dan kontra terhadap foto tersebut. Bahkan tidak sedikit dari netizen yang kembali menyangkut pautkan isu kedekatan Rafi Ahmad dengan pedangdut Ayu Ting Ting beberapa tahun silam. Lu kira Rafi ke Nagita sikapnya setia gitu? Masih inget dulu kasus Rafi sama Ayu Ting Ting? Yaudah sih sama-sama aja, kata netizen. Rafi Ahmad gimana? Kegep di apartemen, sindir netizen. Kak Nagita juga manusia dia juga pengen bebas, kata lainnya. Nagita kan begini Nagita kan begino lain cerita kalau itu ATT bakal digoreng-goreng ampe kriuk, sindir lainnya. Tidak sedikit dari netizen lainnya yang membela Nagita dan Kianu. Mereka menyebut bahwa hubungan istri Rafi Ahmad dengan Kianu hanya sebatas sahabat sepermainan. Nagita sama Kianu kayak Rafi sama Empok Alpasi. Jadi kayak biasa aja gitu liatnya gak aneh-aneh ya betul bukan muhrim tapi artis udah biasa begitu jadi gak heran, bela netizen. Kianu emaha dianggap adeknya, bela lainnya. Woii Nagita sama Kianu tuh gue ngeliatnya MPO ade malah, kata netizen. Lah gimana dengan Nagita yang selama ini selalu sabar ngadepin Rafi yang friendly abis, ujar lainnya, selain itu. Presenter Boy William mengaku belum kepikiran untuk menikah. Padahal beberapa waktu lalu, ia mengaku hubungannya dengan pedangdut Ayu Ting Ting sudah semakin mendalam. Mantan tunangan Karen Vendela ini mengatakan kini sedang menikmati hidupnya. Kalau untuk menikah dan sebagainya, aku orangnya gak terlalu mikir sampai ke situ dulu untuk sementara, kata Boy William di kanal YouTube Intense Investigasi, Kamis, 25 Januari 2024. Sementara masih menikmati hidup, apalagi baru kemarin hampir menikah dan gak jadi. Jadi aku cuma nikmatin, gak ada kepikiran kejenjang sana, menikah. Makanya ya nyantai aja, tambahnya. Buka hanya belum. Kepikiran untuk serius, Boy William sempat keceplosan mengaku tidak percaya pada pernikahan. Namun tak lama, ucapan itu langsung diluruskan. Aku datang dari keluarga yang broken home, yang pernikahan di keluarga ini juga gak 100% lancar, ujarnya. Jadi mungkin itu salah satu yang gak percaya kali ya. Bukan gak percaya, tapi lebih ke hati-hati sajalah. Aku ngerti di budaya timur pernikahan itu adalah hal besar dan itu bagus. Cuma aku dulu disekolahinya di luar, di mana kalian tahulah budaya barat. Kadang orang aja punya anak tanpa nikah. Jadi ibarat kata kayak aku ada dua cara pemikiran, tandasnya. Lebih lanjut, Boy William mengatakan keputusannya untuk lebih santai dalam urusan jodoh bukan karena trauma gagal menikah. Dia hanya berkaca pada masa lalunya yang mengalami kegagalan naik ke pelaminan. Dia hanya berkaca pada masa lalunya yang menikah.